Yo, what's up you guys, youtube semua, apa kabar? Jumpa lagi di channel saya, Sutisna Review apa aja bersama saya, Sutisna Ya, kali ini saya mau buat video singkat Rencananya singkat Tapi gak tau nih, ujung-ujungnya kadang-kadang bisa sampai 10 menit, bahkan lebih ya Kali ini saya mau buat penjelasan mengenai chromatic scale di saxophone Ya, apa itu chromatic scale dan kenapa saya putuskan untuk buat video mengenai chromatic scale secara khusus Karena pengetahuan tentang chromatic scale itu adalah pengetahuan mendasar Jika kalian mau atau ingin menguasai semua kunci di saxophone Ya, seperti kita ketahui, jadi kalau saxophone itu kan alat musik trampos ya Jadi secara singkat aja mungkin saya jelaskan disini Alat musik trampos itu, jadi kalau kita main di nada dasar piano atau alat musik lain yang in C Yang nada dasarnya C, di saxophone itu nadanya bukan C Tapi dia di trampos atau turun satu setengah step Nah, apalagi itu satu setengah ya Nanti saya coba jelasin sedikit ya Jadi sabar ya, sampai video ini berakhir Coba kita ikuti kemana arahnya Yuk guys, mari disimak Ya, jadi guys untuk trampos sendiri nanti rencananya saya mau buat video tersendiri untuk cara trampos dari saxophone ke piano mungkin atau dari piano ke saxophone Nah, ada dasarnya Kalau saya udah buat video, saya akan buat disini cardnya Saya mau kasih linknya Ya, untuk menguasai trampos itu kalian terutama paling nggak harus tahu pengetahuan dasar mengenai chromatic scale Ya, chromatic scale kalau kalian mungkin bisa lihat tangga nada mayor yang dimulai dari C misalnya C, D, E, F, G, A, B, C Kalau tangga nada mayor itu C ke D dia naik full satu Kemudian D ke E naik full lagi satu Kemudian E ke F dia naik setengah Ini yang harus kita ingat E ke F naik setengah Kemudian F ke G naik satu G ke A naik satu A ke B naik satu Dan B ke C naik setengah Ya, jadi ada dua yang naik setengah Dari nada ketiga ke empat Mi ke Fa atau tadi E ke F Kemudian nada ke tujuh ke nada ke delapan atau ke Do yang keduanya Jadi dari C ke Do atau dari B ke C Nah, pentingnya pengetahuan dasar mengenai nada chromatic ini adalah Pada saat kita ketemu nada yang naik satu Kita kesampingkan dulu nada yang E ke F dan B ke C Ya, itu karena nadanya naiknya setengah atau jaraknya setengah Tapi pada saat kita ketemu nada dari C ke D Dan yang lain Seperti D ke E Kemudian F ke G Ya, selain dua nada yang berjarak setengah itu Di antara kedua nada itu ada nada yang terslip di tengahnya ya guys Jadi, kalau misalnya kita naikin setengah-setengah Misalnya dari C ke D Itu di tengah-tengahnya ada sebutannya C crash ya Jadi, setelah C itu biasanya kita ada C crash atau C sharp Atau ya, itu dia Kalau naik setengah kita sebutnya C sharp Itu bahasa internasionalnya ya Atau C crash Kalau bahasa Indonesia sering sebutnya kita gitu C crash Karena ada tanda crash seperti ini Jadi, atau kita sebaliknya Kalau kita mengambil sudut pandang dari D D turun setengah itu ada sebutannya D mall Ya, tandanya seperti ini Kalau bisa saya cari tandanya Atau Tandanya D B Ya, itu D B atau D mall Ya, itu dia Atau di bahasa Inggrisnya sebutnya D flat Jadi, kalau naik setengah itu sharp Kalau turun setengah itu mall Tergantung dari mana kita ambil sudut pandangnya Kalau dari sudut pandang C dia naik setengah Berarti sharp, C sharp Kalau dari sudut pandang D kita sebutnya D flat, B flat Ya, itu padahal satu nada yang sama ya C crash atau C sharp Dengan B flat atau D mall Itu sama Jadi, yang mau saya sharing sekarang disini adalah Pengetahuan dasar mengenai nada-nada kromatik itu di seksopon ya guys Ya, saya sarankan sebelum kita mulai Kalian bisa lihat video saya yang sebelumnya mengenai teknik dasar atau fingering dasar seksopon Yang dimulai dengan nada dasar C seksopon ya Jadi, tiga di atas, tiga di bawah dan satu keringking yang jari kanan Nah, untuk detailnya kalian bisa lihat dulu Nanti setelah itu baru kita lanjut Nah, kalau bagi kalian yang sudah lihat videonya Jadi, kita mulai dari tangga nada C Ya, di bawah C ini Nada dasar C ini sebenarnya ada dua nada lagi yang bisa kita capai ya Dua nada di bawah nada C Yaitu nada B dan nada B Atau nada B-mol atau B flat Ya, itu adalah nada terendah di alto Jadi, untuk mencapainya kita perlu memasukkan penjadian C Kemudian kita tambah Kalau kalian punya seksopon modern seperti ini Ya, ini dia Ini nada yang sebelah sini akan menutup pad yang pertama di bawah Nah, itu adalah jadi nada B Kemudian yang paling besar yang di bawah ini akan menutup kedua-duanya Itu adalah nada BASE Ya, coba kita mulai ya Saya akan coba memasang mode PISA ya Kita mulai dari nada paling bawah Ring-ring C Kemudian masukkan jari ring-ring kiri ke posisi BASE Ya, itu dia nada terendah di seksopon alto yaitu BASE Setelah fingering BASE kalian tahu Kemudian posisi C yang sama Hanya jari ring-ringnya kita coba pindahin ke Ke sebelah sini Sehingga dia akan menutup satu saja yang di pad Bawah ini Coba kita lihat Nah, kita akan menutup yang itu aja Jadi, setelah B tadi Setelah BASE Jadi, setelah B tadi Akan naik setengah ke B Jadi, setelah B Baru nanti naik setengah lagi ke C Ya, itu yang kita utapkan aja di sebelumnya ya Setelah C Kita naik setengah lagi ke C 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 Cvos Itu adalah Ini Tetap di jari ring-ring kip Tapi yang satunya Yang ini Jadi dia akan membuka Pad yang ini Jadi kita coba dari C Kita pencet yang ini Jadi C Atau jadi C keras Oke Kemudian kita ke D D sudah tau semua ya Kalau kalian sudah nonton video saya yang sebelumnya D kalian sudah tau ya Kemudian ke D keras D keras itu dengan jari kelingking Yang Ini Yang kanan Dia akan membuka tombol yang D tutup yang di dalam kekurungan Oke Setelah kita coba dari dulu Oke itu keras Kemudian E Seharusnya sudah tau ya Kemudian E kita ke F F juga sudah tau harusnya Kemudian F Sebelum ke G Kita ada F crash Atau G mall ya Ya kalau F kita seperti ini Kalian sudah tau sebelumnya seharusnya Kita hanya perlu mengubah Jari telunjuk Ditukar dengan jari tengah Jadi jari tengahnya aja yang Mencet Nah gitu Ini Fish ya F crash ya Dari F naik setengah jadi F crash Oke kita coba Oke Setelah F crash tinggal Dilepas aja Dan dia jadi G Nah karena kalian sudah tau semua harusnya G ya G Nah dari G kita naik setengah lagi ke Gis Atau G crash Ya untuk penjadian G crash ini Kita tekan tombol Menggunakan jari keringki kiri Posisi yang paling atas Yang ini Ya Dia akan membuka Ada di sini tuh Di tengah-tengah dia akan membuka Jadi dari G ke G crash Terus ke A Nah dari A ke A Ke B Bemol Atau ke B Flat Ada beberapa Cara Tapi cara yang Biasanya saya pakai Ini kalau B seperti ini Kita di tengah-tengahnya Ini ada Ada tombol kecil Jadi kita bisa slide ke sini Yang ini dilepas Slide ke sini Coba ya Nah itu Next tengah Dari B ke Dari A ke B Ya seperti itu Atau bisa juga Dari Sini Kita pencet Tombol Fish Pakai jari tengah Ya setelah B Setelah A Kita lepas A nya Kemudian jari tengahnya kita pencet Dia sama aja Ya Jadi Kalau kita pencet F Crash yang ini Pakai jari tengah Dia otomatis yang kecil ini juga bisa turun Jadi Daripada begini Ya kita bisa juga Kita lepas aja Kemudian Sama aja Ya seperti ini Ya gitu Sama aja suaranya Kemudian dari bass Kita ke B Tinggal dilepas aja Ya Dari B ke C Sudah tau semua ya Dan dari C Ke C crash Kita tinggal lepas aja Semua Kalau kita lepas semua ini Nadanya C crash Atau C sharp ya Nah itu Itu dari bass Paling bawah Ke C crash Ya kita lepas semua Nanti Untuk pengulangannya Tinggal dipincet Tombol oktavnya Kemudian nadanya Sebenernya Luarnya sama aja Hanya beda Lebih tinggi Satu oktav Seperti ini Ya kita Coba ulang ke bawah Dari C crash Sampai bass Ya itu Jadi ketengkenannya Memang gak enak Atau memang gak ada Nada yang harmonis Yang kita mau coba keluarin Tapi ini sangat penting Untuk pengetahuan dasar Jika kalian Misalnya mau Menguasai Contohnya aja Kunci A Ya kunci A Atau kalau di piano Kita main kunci C Di seksopon Kita main kunci A Dimana dia Ada 3 crash Disitu Jadi Kalau kunci A Kalau kita Do di A Seperti misalnya Nah Pada saat Do, Re, Mi Itu sudah A, B Dan Tidak ke C Tapi ke C Jadi Pengetahuan dasarnya Kita harus Paham C C Itu Kita lepas semua Kemudian B, E Bukan ke F Tapi ke F Dan kemudian Bukan ke G Tapi ke G Dan pengetahuan dasar Mengenai C F Dan G Dan Nada kromatik Yang lain Itu Hanya bisa kalian ketahui Kalau kalian memperajari Nada kromatik Di seksopon Jadi Sebelum kita Mulai Beranjak Misalnya Kalian mau belajar Kunci A Atau kunci B Atau kunci C Dan Semua kunci di seksopon Kalian harus Coba dulu Kalian paling gak harus Tahu dulu Kunci Kunci kromatik Atau nada-nada kromatik Di seksopon Kemudian Fingeringnya Ya Kita mulai Kita coba lagi Dari bass ya Kita pengetahuan Semua Terus Geser ke B Lepas ke C Kemudian Kecis Pijat lagi Yang sebelah sini Kemudian ke D Kita lepas Yang C Kemudian Dis Kita pengetahkan Keringin E Ke V Kita jari tengah Kemudian ke G Kita lepas Dis Kita pengetahkan Keringin Posisi G Kita tambah Keringin Terus A Terus Bass B Itu C Kemudian C Sih lepas semua Kalau di Tips secara Agak cepat Sepertinya Ini mungkin Ya itu dia Jadi pengetahuan Dasar Pengenai Penjarian Nada-nada Kromatik Di Sexophone Alto Kemudian Penjariannya Jadi selamat berlatih Setelah ini Kita mau coba Buat video Mengenai Cara Trampos Dan cara Setting Sexophone Nah Kau saya Buat disini Nih Jadi Sebelum kita Kesitu Kalian harus Belajar dulu Kromatik Supaya bisa Mendukung Teorinya Ya Terima kasih telah Menyaksikan Video ini Dari awal Sampai akhir Jangan lupa Klik like Dan subscribe Kalau kalian Mau dapat Informasi Terbaru Dari video Yang saya upload Suti Sina pamit Undur diri dulu Sampai jumpa Di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa